Assalamualaikum sub-solder Alhamdulillah jumpa lagi mungkin diantara teman-teman ada yang penasaran bagaimana sih cara kerja sistem surround pada tape deck, maaf pada tape kompo polytron saya bilangnya tape kompo karena kebanyakan fitur ini ditanam pada tape-tap kompo buatan polytron nah bagaimana dengan tape deck untuk tape deck saya sendiri agak jarang mendapatkan, apa sih fitur surround ini ya, jadi kalau kita artikan dari bahasa inggris ke bahasa indonesia, bahasa indonesia surround artinya mengepung mengepungnya itu maksudnya bisa dibilang dibikin mono lah, tapi tidak sepenuhnya mono jadi ada ciri khas tertentu biasanya sih kita akan mendengarkan suaranya agak gimana ya pokoknya beda lah beda dengan dua buah kanal kiri dan kanan yang kita satukan yang kita paralel nah itu berbeda suaranya kalau yang kita paralel itu biasanya suaranya ya biasa-biasa aja dia tidak membelah jadi, tapi kalau surround ini dari sepengalaman saya itu dibikin mono tapi tidak sepenuhnya mono jadi kita masih mendengarkan suara kiri dan kanan itu agak membelah dan kali ini saya ada skema amplifier tape kompo polytron ada yang pakai TDA 2009 ada juga tape kompo polytron yang menggunakan IC AN7148 nah kita bahas yang TDA 2009 dulu ini kita langsung masuk aja ke fitur surroundnya disini bisa kita lihat untuk salah satu jalur ini misalnya ini jalur kiri ini pin inputnya pin input itu menggunakan pin non-inverting nah untuk surroundnya itu dia mengambil dari pin non-inverting ini ya jadi seperti ini misalnya pada saat kita mengaktifkan surround ini dia mengambil sinyal audio dari jalur atau dari kanal bagian kanan output speaker bagian kanan nah ini dia dikoppel menggunakan resistor 15 kOhm nah ini ya begitu pun untuk jalur bagian kanan pada saat kita tidak menekan tombol ini dia akan menggroundkan sinyal di pin inverting ini ke ground nah dia disini ada seperti ini ya bisa dilihat ini ada jalur ground ini ground nah kita saat kita menonaktifkan surround itu dia akan connect ke ground nah seperti ini ya jadi misalnya ini kita lihat ini ada resistor 4k7 dia ke jalur output salah satu kanal kemudian kita lihat ini juga ada resistor 3k9 ini dia masuk ke pin atau ke jalur non maaf ke jalur input inverting oke demikian untuk skema yang menggunakan TDA 2009 untuk yang menggunakan IC atau untuk politron yang menggunakan IC amplifier LA maaf AN7148 itu juga sama ya jadi kita lihat saja disini ini tombol surroundnya ini dia masuk ke bagian pin inverting bisa dilihat disini ya ini adalah ground ground nah ini bagian input inverting nah yang ini ini adalah jumper ke bagian output channel sebelah ini ya jadi dia dikopel menggunakan resistor 15K saat kita menonaktifkan surround dia akan menggroundkan sinyal dari sebelah sinyal semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.